Ya Pemirsa, sepanjang 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi terpilih, bahasa jabatan 2024 hingga 2029, resmi dan sah dilantik secara hikbat pada Senin pagi. Dalam kesempatan itu, M. Hafiz didaulat sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi. 55 anggota DPRD Provinsi Jambi, bahasa jabatan tahun 2024 hingga 2029, resmi dilantik, Senin 9 September 2024. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Herdi Agustin, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi. Usai pengucapan sumpah, palu pimpinan sidang dan memori kinerja anggota DPRD Provinsi Jambi, masa jabatan 2019 hingga 2024, langsung diserahkan kepada Ketua Sementara DPRD, M. Hafiz, dan langsung memimpin sidang paripurna, didapingi Wakil Ketua Mazlan. Pimpinan sementara ini berasal dari dua partai politik pemenang, satu orang ketua dan satu orang Wakil Ketua. Ketua ditetapkan M. Hafiz dari PAN, sedangkan Wakil Ketua ditunjuk Mazlan dari Kolkar. Dengan telah mengucapkan sumpah dan janji tersebut, maka anggota DPRD Provinsi Jambi hasil pemilu 2024 mulai memasuki tugas dan kewajibannya setelah kewakil rakyat, yang diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam sambutannya, Ketua Sementara DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD masa jabatan 2019 hingga 2024, yang selama ini telah mengabdikan diri dengan baik. Dirinya berharap selaku penerus, tugas Dewan masa jabatan 2024 hingga 2029 dapat melanjutkan serta meningkatkan program-program DPRD Provinsi Jambi sebelumnya dan meningkatkan karya-karya yang telah dicapai sesuai dengan penuntutan perkembangan zaman. Selanjutnya, Hafiz juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Atas kepercayaan dan dukungannya, telah mengantarkan duduk di lembaga DPRD Provinsi Jambi selaku wakil rakyat untuk lima tahun mendata. Pemimpinan ini akan meniapkan susunan masyarakat dan juga meniapkan nanti susunan-susunan pimpinan definitif. Tadi juga ada PR-PRD dari DPRD sebelumnya, Pak Baga, itu selatan pendidikan dan juga pembangunan yang selaku, itu sepertinya penerbagaan? Ya, tentunya menjadi catatan kami bersama. Dan tadi sudah kita catat, tentunya nanti setelah ada pimpinan definitif yang baru, akan menyusun AKD, lalu teman-teman DPRD akan di-flop sesuai dengan komisinya masing-masing agar dapat bekerja secara fokus kepada bidang yang masing-masing. Ya, harapan kita semua berjalan lancar, waktu tidak terlalu lama sehingga tugas-tugas tadi yang sudah dititipkan oleh DPRD yang aman dapat segera dikerjakan. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.